Terima kasih atas kesempatannya. Para Biku yang sangat saya hormati, ini adalah kesempatan pertama kita berbagi pengalaman. Walaupun saya duduk di sini setinggi ini, tapi bukan berarti saya mesti berdama di sana, tapi kita lebih cenderung kita sharing pengalaman. Kalau tadi saya sempat menyampaikan bahwa karena kita sering hidup sendirian, maka kita kadang lupa sebagai Biku. Tapi kalau sudah kumpul begini, ini kan omongannya akan terus tentang Biku saja. Bagaimana kelakuan Biku yang baik, bagaimana kita menjalankan peraturan dengan baik. Tetapi kalau kita kumpulnya dengan umat terus, maka umat itu kadang tanya sesuai dengan yang dia inginkan. Misalnya, Bante, saya ini kok lama belum punya pacar ya Bante? Nah, jadi kita otaknya ini kemudian berubah menjadi umat. Seandainya saya tidak punya pacar, apa ya yang harus saya lakukan untuk memberikan nasihat kepada mereka? Kemudian kita, oh kamu kalau belum punya pacar, caranya begini. Kamu harus banyak teman, dan lain-lain. Jadi kita otaknya itu. Kemudian, kalau nanti yang sudah punya pacar, kemudian punya pasangan hidup, Bante saya ini kok dengan pasangan hidup saya kok, kurang cocok ya. Jadi kita bayangkan lagi, seandainya saya punya pasangan hidup, nanti tidak cocok, bagaimana ya cara ngatasinya? Kita putar lagi otak kita. Kemudian, pertanyaan berikutnya, Bante saya kerja kok tidak sukses? Bante anak saya nakal, bagaimana ya seandainya saya punya anak nakal? Terus seperti itu yang masuk ke kehidupan kita setiap hari. Ya kan? Itu loh, Anda ini, ataupun kita ini, kadang-kadang, dianggap mahatau. dianggap kita itu, tahu tentang urusan pacaran, tahu tentang urusan rumah tangga, tahu tentang bisnis, dan akhirnya kita stress sendiri. kalau tadi menanggapi, Bante subah ada beberapa biku yang lepas juga. Ada beberapa biku yang lepas itu mengatakan, Bante, saya ini tidak kuat. Kenapa? mau tidak mengangkat apa-apa, mau jadi biku. Biasa-biasa saja. Saya ini kan pendidikannya biasa-biasa, Bante. Tapi terus suruh ngisi mahasiswa, dokter-dokter, sarjana-sarjana. Saya langsung minder. Dan saya kemudian, hidup saya ini pusing, hanya mikiri, besok itu kalau saya dengan dokter-dokter itu, caramanya apa? Saya besok kalau dengan para mahasiswa, caramanya apa? Stress saya. Tidak kuat jadi biku. Ada yang sampai seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita terlalu banyak mengurus dengan umat. Nah, sekarang, saya akan membahas tentang sisi yang berbeda dari yang tadi tentang urusan umat. Yaitu, kadang sewaktu kita ceramah, kita berbagi dharma, kita itu menganggap semua yang dengar adalah umat. ini ada hubungannya dengan karena tadi kita biasa sendirian, ketemunya kan dianggap umat, mereka datang namaskara, kita ngomong apa saja, mereka enggak protes, tidak ada, tidak ada keluhan, padahal mereka di belakang ngomel-ngomel. Kita itu kemudian menganggap diri kita ini adalah tidak pernah salah. Kita menganggap diri kita ini paling hebat. Dan itu kadang terbawa keluar. Ceramah-ceramah, kadang kita menganggap ini yang mesti paling benar. Agama Buddha mesti paling benar. Kalau menurut kita ini semua, agama Buddha ini apakah yang paling benar? Siapa yang mengatakan atau siapa yang sepakat dengan kalimat agama Buddha adalah yang paling benar? Boleh tunjuk jari. Satu orang saja, dua orang, tiga orang. Eh, iya, empat orang. Hati-hati loh, kata benar. Saya ulang lagi ya. Belum semua soalnya. Siapa yang sepakat agama Buddha adalah yang paling benar? Paling benar. Benar. Agama Buddha benar. Benar nih jalan saya ini. siapa? Tunjuk jari saja, enggak usah malu-malu. Walaupun terdokumentasi. Balan enggak ada sekarang. Tetap satu. Doka malah berkurang. Tadi empat, sekarang satu. Dua. Setengah. hati-hati. Kalau sekarang kita ceramah kemudian mengatakan agama yang Buddha adalah yang paling benar. Dari sudut kita dalam saja. Mengatakan benar itu berarti kita punya keyakinan yang kuat dengan Dharma. kalau yakin dengan ajaran yang Buddha, yakin seratus persen, kita ini sotapana loh. Berarti sudah tercapai apa harapan sangganayakan tadi. Semoga dari sini ada yang tercapai. Masalah tercapai apa? Enggak tahu tadi pokoknya tercapai. sotapana loh. Itu yang dengan keyakinan yang kuat tidak pernah goyah lagi dengan ajaran sang Buddha. Tapi kalau kadang kita masih di tempat gelap takut. Berarti kita sebetulnya kurang yakin sama agama Buddha. Bahwa agama Buddha benar. tetapi karena kita di lingkungan umat itu semua kadang kita ceramah begitu dan ceramah kita ini kan sekarang ada zoom-nya. Pakai zoom kadang masuk ke Youtube dan lain sebagainya menjadi dokumentasi yang secara global. Semua orang bisa dengar kapanpun juga. Begitu mengatakan benar dan salah berarti kita benar dia salah. Itu bisa memancing pertikaian. Masalah ke dalam kita yakin benar keurusan bagus. Tapi begitu kita ceramah kita hanya bisa mengatakan agama Buddha adalah yang paling cocok untuk saya. Apakah menjadi bikku yang paling benar? ini sudah mulai menyurut lebih pacem. Tadi agama Buddha paling benar. Ngomong benar berarti sota pana satu. Apakah menjadi bikku paling benar? Tunjuk jari. Satu dua. Hanya dua. Wah ini pantai subah panyo kasihan. Karena tadi kan sudah mengatakan bahwa kita ini anggota STI bisa masuk keluar-masuk keluar. yang masuk keluar biasanya ingus. Tapi ternyata bikku bisa masuk keluar. Nah, kalau yang yakin menjadi bikku itu benar, berarti nanti sampai hari akhir kehidupannya tetap bikuk. Ya kan? Karena yakin sudah tidak mungkin keluar lagi. dia pasti masuk terus. Bagi yang tidak nunjuk jari bisa keluar, bisa masuk. Kapan itu di sini ada pasamuan atau apa, ada bikku. Saya lihat, wah ini sebetulnya berpotensi. Eh, selesai pasamuan kok. terus saya lihat sudah ikut katina dan lain-lain rambutnya lain. Wah, repot juga ini. Nah, sekarang kita ini sebetulnya dengan agama Buddha kita merasa benar. Tetapi kalau waktu mengungkapkan kita menyampaikan sebagai cocok. Menjadi bikupun sebetulnya adalah kecocokan. Karena kalau menjadi bikku itu kebenaran, semua orang umat Buddha harus jadi bikku. Kan jadi bikku benar nih. Berarti yang tidak jadi bikku kan salah. Berarti kita ngomong sama umat, kamu jadi umat salah. jadi bikku. Semua jadi bikku. Kita lapar loh. Iya kan? Nah, jadi kita hanya cocok. Kenapa cocok? Karena ada orang yang tidak cocok menjadi bikku. Makanya kan kelompok agama Buddha itu kan ada bikku, ada perumah tangga, dan juga ada yang wiharawan. Kenapa? Karena itu berdasarkan kecocokannya masing-masing. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan dulu kepada saya, nanti merasa ya jadi bikku benar, enggak saya cocok. Ya sudah, ya berhenti. Tapi kalau saya jadi bikku benar ya, saya kan salah nih. Nah, ini sekarang yang di dalam masyarakat, karena masyarakat kita global, semua sekarang bisa mendengar, semua bisa mengikuti, apalagi acara Zoom itu ya, kadang-kadang mereka ada kalau pertanyaan itu ada yang dari Jepang, ada dari India, dari mana-mana, dan lain-lain. Maka kita benar-benar harus menjaga. Kata-kata yang keluar itu sudah enggak bisa di-edit. Kalau video yang Anda buat merekaman, salah bisa Anda edit. tetapi begitu keluar dari Zoom, masuk ke Youtube, tidak ada edit lagi. Dan begitu salah, musuh bisa datang pada kita. Para pendengar kita itu ada beberapa. Yang pertama adalah umat Buddha. Saya kadang mengatakan umat Buddha yang yang nurutan. Sangat nurut. Bikunya ngomong apa nurut saja. Sudah jangan protes. Bu Hante itu orang hebat. Kamu protes atau kamu enggak nurut berarti kamu sesat. Itu nurutan. Yang kedua ada juga umat Buddha yang mikir. Benar enggak ya? nantinya ngomongin ngawur-ngawur gini. Belum tentu ini. Ada yang seperti itu. Ada yang umat Buddha enggak pusing. Nantinya ngomong apapun dia enggak mau pusing. Pokoknya saya datang sembahyang yang penting berbuat baik. Itu ada. Ada juga yang simpatisan Buddhis. Bukan umat Buddha tapi dia banyak mendengar tentang Dharma. Itu nanti kalau Anda lihat di Youtube ya kemudian cerama agama Buddha atau apa nanti di situ kadang Anda akan mendapatkan komentar saya bukan Buddhis dan saya senang dengan ceramah-cerama agama Buddha. Itu biasanya saya sampaikan atau saya kelompokkan sebagai umat Youtube karena mereka itu benar-benar kita enggak kenal mereka mereka kenal kita. Ini betul-betul kita harus hati-hati. Selain umat yang simpatisan tadi umat Youtube itu ada yang anti-Buddhis. Itu nanti di komentar itu juga ada tulisannya. di Youtube itu nanti ada komentar sesat nih berhala nih itu ya ada. Nah kita waktu memberikan ceramah karena kita ini adalah Dharma Duta semua betul-betul kita harus jaga ucapan kita bukan dari sudut kita mikirnya tapi kita harus berpikir dari sudut pendengar. Apa bedanya dari sudut kita? Dari sudut kita itu karena kita sering sendirian maka saya mau ngomong apa saja terserah lah. Pokoknya kamu kan pendengar yang baik. Itu dari sudut kita. Tapi kalau sekarang kita berpikir dari sudut pendengar ternyata mereka itu bermacam-macam sampai ada yang anti-Buddhis saya harus bikin kata imat ini yang lebih netral. Tetap Dharma tidak mengubah Dharma tapi kadang mengubah kemasan. Orang sering mengatakan dan secara global umat buru makin berkurang. kalau Anda ikuti statistik agama-agama di seluruh dunia dari tahun 2000-an sampai 2021 agama Buddha itu menurun. Agama yang lain itu kejar-kejaran naik kita menurun. Agama Buddha pun dibagi itu. Agama Buddha versi India Terawada kita dan agama Buddha versi Tiongkok Mahayana. Mahayana malah lebih banyak daripada Virawada. Kemudian kita hendaknya berpikir seperti tadi yang disampaikan Bante Subah bahwa kita sering mengadakan pertemuan kita sering rapat-rapat memang bagus. Kenapa? Karena kita memang banyak kekurangan. Dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini dengan adanya rapat-rapat seperti yang biasa dilakukan oleh Dewan Pimpinan dan lain sebagainya itu sebetulnya akan memperbaiki kekurangan kita. Sayangnya ketika rapat-rapat karena kita sudah kebiasaan sendirian biasa biasa ngomongnya sama umat biasa kita menjadi pimpinan maka kadang kalau rapat diingatkan kadang tidak bisa karena merasa kamu mengingatkan saya apa sih kamu siapa rapatnya ada keputusannya muncul tapi tidak dilaksanakan apakah kira-kira dari sekretariat sangga pernah merenungkan itu sudah diketiki sampai error error di print dibaca saja enggak karena kita biasa sendirian ternyata biasa sendirian itu efeknya besar sekali membuat kita egonya besar membuat kita merasa tidak pernah salah dan membuat ceramah kita kadang menyinggung keyakinan yang lain sekarang bagaimana ini kita harus perbaiki apakah kita tidak boleh ketemu umat boleh karena tanpa umat itu yang tidak bisa hidup tetapi kita sekarang cara berpikirnya bukan seolah-olah kalau saya tidak punya pacar bagaimana nyari pacar bagaimana seolah-olah kalau saya punya pasangan hidup ada masalah bagaimana seolah-olah kalau saya punya pekerjaan kemudian saya harus menyelesaikan bagaimana kalau saya ada kesulitan-kesulitan rumah tangga bagaimana saya harus menyelesaikan bukan itu tapi kita kembali kepada Dharma tentang empat kesunyataan mulia bahwa hidup hidup berisi ketidakpuasan ketidakpuasan karena keinginan ketika keinginan diperbaiki maka muncullah kebahagiaan dan bagaimana cara kita menyelesaikan mengendalikan keinginan dengan jalan mulia beruncur delapan prinsipnya cuma itu jadi kita balik ke situ akhirnya saya ini kok sulit ya punya pacar apa yang membuat kesulitan ini sebetulnya kan harapanmu yang tidak tercapai prinsip pertama hidup berisi ketidakpuasan keinginanmu itu yang tidak tercapai membuat kamu stres seperti ini dan sekarang bagaimana mengatasi keinginan karena kita akan kemudian melanjutkan keinginanmu yang membuat stres kalau kamu bisa mengendalikan keinginan pasti hidupmu akan bahagia punya pacar tidak punya pacar yang penting kamu kendalikan keinginan sekarang bagaimana mengendalikan keinginan nah kita lalu masukkan jalan mulia beruncur delapan bicara jalan mulia beruncur delapan kita kan kemudian melihat kalau seperti jalan mulia beruncur delapan itu kalau kita perhatikan kan urutannya seperti panya dulu sama diti sama sang kapaka seperti panya dulu tapi kadangkan dijelaskannya sila duluan sila sama dipanya sama wajah sama kemanta sama jiwa sila dulu sesungguhnya sang buddha kan dia tidak dibolak balik tetapi kan panya ini adalah yang bersifat teori lukia panya kemudian menjadi awal kita mulai percaya bahwa eh agama buddha ini seperti ini ada keyakinan tetapi keyakinan untuk membuktikan eh pasiko agama buddha ini kayak gini ajaran sang buddha ini seperti ini oke saya jalankan apa yang saya laksanakan pertama adalah sila samadhi sehingga nanti munculah panya jadi dia kalau seperti lingkaran roda dharma itu lukia panya kemudian sila samadhi dan baliknya ke panya lagi tetapi menjadi panya yang lokutara panya mungkin nanti kalau saya salah tolong bante damadhiru maupun bante santajito memperbaiki nanti kan kita ada diskusi nanti salah itu pandangan sesat ini mumpung masih anget supaya nanti kalau adik-adik semua ini para abuso ini kemudian menerima pandangan salah saya kan bahaya sesat ini bantengnya oke nanti waktu kita diskusi bisa disampaikan itu jadi sebetulnya ini berasal dari teori dipraktekan dengan sila samadhi kemudian balik ke panya lagi titiknya tetap tiga lingkaran tetapi kembalinya itu sudah dengan membawa bekal sila dan samadhi kita waktu menjelaskan kepada orang yang punya problem itu ya dari dasar kita mengatakan masalahmu itu kamu sulit punya pacar atau kamu ada masalah dengan rumah tangga masalah pekerjaan dan lain sebagainya itu kan karena keinginanmu keinginanmu yang tidak tercapai kalau keinginan tidak tercapai antara keinginan dengan kenyataan itu ada perbedaan kamu tidak bisa mengubah kenyataan yang bisa kamu ubah hanyalah keinginan supaya sesuai dengan kenyataan contohnya melaksanakan sila melaksanakan sila apa hubungannya dengan menyesuaikan keinginan dengan kenyataan melaksanakan sila misalnya tidak membunuh ingin tidak membunuh tapi nyamuknya datang bagaimana ini ingin melakukan menahan tidak membunuh tapi nyamuk datang di kamar seekor tapi di kubing kita mau istirahat harapan dengan kenyataan berbeda kenyataannya ada nyamuk harapannya tidak ada nyamuk kalau kita langsung tepuk selesai tapi gunanya sila kan bukan itu gunanya sila justru kita berusaha mengendalikan keinginan kita jadi keinginan saya tidak ada nyamuk kenyataan ada nyamuk ya sudah lah untung cuma satu tidur kan kenyataannya memang ada nyamuk satu ya sudah lah kalau kita ngurusin nyamuk satu aja kayak gini apalagi dua tiga stres dengan cara seperti itu akhirnya kita bisa memecahkan masalah pacar rumah tangga pekerjaan dan lain-lain itu kita ngatakan sesuaikan dengan keinginanmu apa itu ya saat ini saya belum punya pacar tidak apa-apa tapi saya harus sekarang mengendalikan keinginan keinginan saya tahun ini saya dapat pacar kenyataannya tidak bisa ya sudah saya perbaiki mungkin mungkin saya kurang pergaulan pengen dapat pacar tapi kok tidak pernah kumpul-kumpul gara-gara pandemi tidak pernah kumpul ya gimana ya harus media sosial dan lain sebagainya nah ini jadi kita sebetulnya melakukan pembinaan umat tetapi masih memegang empat kesunyataan mulia supaya otak kita ini tidak dikotori dengan pertanyaan-pertanyaan umat itu jadi kita tetap basisnya adalah Dharma ini nah tapi kalau kemudian hanya mengurangi-mengurangi gitu gimana nah kan ada samadhi kan silah samadhi loh samadhi kok disuruh menyelesaikan pacaran disuruh menyelesaikan rumah tangga pekerjaan dan mana-mana eh ingat samadhi itu unsur yang pertama adalah samawayama ya kan hal yang baik dari diri kita kembangkan ayo kembangkan saya kebaikannya apa ya kok saya belum punya pacar atau rumah tangga saya kacau pekerjaan saya kok menurun padahal saya ini punya nilai positif apa nilai positif kita tingkatkan saya juga punya nilai negatif jarang mandi misalnya jarang mandi mau cepat punya pacar gimana ya saya ini punya nilai negatif kekurangan saya saya perbaiki ini baru dua sama mayamu itu ternyata adalah mengatakan yang dua lainnya kelebihan yang belum dimiliki di dikembangkan saya bahasa palingnya nggak tahu nanti ahlinya kalau kita membaca kekurangan kelebihan yang kita belum miliki itu kita kembangkan berarti kita melihat pihak lain ada kelebihan tapi kita belum punya jadi kita kita meniru orang lain kelebihannya kita tiru dia kok pacarnya banyak ya langsung protes dia kok pacarnya banyak gimana caranya itu kok di hijabannya nah kita meniru kelebihan yang kita belum miliki kita kembangkan dia kok usahanya sukses kelebihan dia kita kok belum punya kita ambil rumah tangganya dia kok bisa lebih bahagia daripada rumah tangga saya wah kelebihan dia rumah tangga dia saya ikuti kemudian di dalam sama wayang ma itu disampaikan juga kekurangan yang belum ada hindari bagaimana tahu kekurangan dari mana kekurangan belum ada kok bisa diketahui berarti melihat kekurangan orang lain orang itu diputus pacarnya lebih parah daripada saya atau kita mengatakan kepada umatnya itu kamu perhatikan kamu kan nembak lawan jenis lima diputus tujuh kamu cari orang yang nembak lima diputus lima belas ada kekurangan disana yang kamu tidak miliki hindari ada pekerjaan ada rumah tangga yang lebih parah daripada rumah tangga atau pekerjaanmu pelajari kekurangannya itu hindari jangan muncul di kehidupan kalau kita sudah bisa menjalankan itu jalankan dengan sungguh-sungguh di kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran dan perhatian sama sati sama samadhi maka kamu akan bisa menyelesaikan masalahmu ini ini cara sederhana untuk memberikan nasihat kepada orang yang bertanya kepada kita tanpa menimbulkan kilesa kekotoran batin di dalam pikiran kita dan cara ini sesungguhnya sudah menjadi kurikulum Dharma karena Sang Buddha mengajarkan empat kesunyataan mulia di dalam Dharma Cakapawatan Nasuta itu kan diajarkan pertama kali dan selama Sang Buddha mengajarkan Dharma selama Dharma ini dikenal sampai hari ini dan sampai yang akan datang inti sarinya dalam empat kesunyataan mulia ini dan itu sudah menyelesaikan banyak masalah hanya saja jangan kita gunakan ke teman kita yang sedang stres beberapa teman kita yang stres dan lepas jubah itu salah satunya gara-gara tanggapan yang keliru dari sesama pikiran Bante saya ini sebetulnya jadi pikiran stress Bante tidak dikasih solusi saya dikatakan hidup ini sesungguhnya menjadi menderita karena keinginanmu sendiri sadar itu iya Bante saya sudah ceramah ya begituan mulai cegah dia mulai aduh kayak ini sudah sudah tidak nyambung ini nanti apalagi mengatakan Bante saya ini setelah jadi biku kok rasanya agak bosan ya Bante ya biasa kan anicah langsung ditinggal pergi ngewes nah kalau sesama teman kita ya kita harus buka kuping baik-baik kenapa karena dia nanti akan memberikan masukan-masukan tentang kesulitan menjadi biku dan ini menjadi tugas kita sebagai sesama biku sebagai saudara seperguruan untuk saling membantu dan mendukung ini juga tujuan salah satu keakrapan itu kan itu supaya kita bisa menjadi terbuka kadang-kadang wah saya mau ngomong sama dia enggak begitu kenal nah ini kan sulit tapi begitu eh akrap loh dia ini enak ini nah kemudian ngobrol itu bisa dengan cara seperti ini maka kita bisa mempertahankan kehidupan kebikuan karena itu dari menjadi biku yang sendirian di wihara ini ternyata efeknya panjang sekali baik cara berpikir sebagai umat di dalam diri kita baik di dalam ceramah kita kemudian menjadi kurang fleksibel menjadi kemasannya kaku dan itu yang membuat statistik buddhist menurun kenapa ya karena semua karmanya eh sudahlah bante kemarin umat itu domeli bante langsung nanti haluan lho dulunya terawada sekarang tidak ada di terawada ya nica tidak apa-apa biarin nah ini bante umatnya ini sekarang anaknya bukan buddhist lagi ya nica biasa aja kita kan belajar ajaran sang buddha sang buddha ketika dimintain warisan karena anaknya dijadikan sama nera rahula berarti kan harus buddhist ya sekarang ada umat nanti anak saya kok sekarang tertarik agama lain tidak apa-apa nica itu yang membuat berkurang itu yang membuat menurun kenapa ya karena kita kurang gaul mainnya kurang jauh itu kalau bahasa kekiniannya kan mainnya kurang jauh nah karena itu mudah-mudahan nanti kita berbaiki apakah keakrapan ini nanti hanya setahun sekali apakah setahun dua kali nanti kita lihat sehingga hasilnya nanti kita menjadi biku yang baik biku yang penuh kesadaran biku yang selalu mempertahankan kebikuannya semaksimal mungkin bahkan kalau bisa sampai terlahir kembali masih tetap arahnya biku sehingga nanti bisa melanjutkan kalau yang belum tuntas di kehidupan ini melanjutkan di kehidupan kehidupan yang selanjutnya tapi kalau sudah tuntas di kehidupan ini ya sudah kita tidak terlahirkan kembali kan hanya begitu kita berusaha sekuat mungkin begitu tapi kalau pun kita menjadi Dharma Duta jadilah Dharma Duta yang baik karena kita memposisikan kalau saya sebagai pendengar dan saya memang pendengar yang berpikir saya pendengar yang hanya simpatisan saya pendengar yang anti-Buddhis bagaimana ini Anda memposisikan itu maka nanti kata-kata yang keluar akan lebih terjadi nah ini sebagai awal untuk pemikiran kita mudah-mudahan bisa menjadi bekal di dalam pembinaan kita ke masyarakat dan juga pembinaan diri kita ke dalam saya kira demikian dan kita kembali untuk diskusi sekarang ada yang mau ditanyakan atau ada yang salah dulu ini nanti siapa tahu saya ada yang salah tolong dikoreksi bagi yang memahami suta-suta tolong dikoreksi siapa tahu ilmu saya salah mumpung masih pada anget kalau ada tolong di perbaiki ya sungguhan saya kan juga belajar demikian pula Abu Susanta di situ diperbaiki kalau saya kurang silahkan bagi yang mau tanya dan memperbaikan mau apa silahkan kalau tidak ada berarti Anda sudah memahami semua yang saya sampaikan saya ikut berbahagia berarti acara kita bisa ditutup lebih awal dan kita bisa keakrapan di bawah ngopi-ngopi dan lain-lain silahkan silahkan ada mic-nya itu tadi ada suara mau tanya nah silahkan dipakai mic aja supaya suaranya semua sama-sama mendengar ini belakang pakai mic saya yang enggak dengar mic-nya dua atau wireless-nya oh oke teriak masih masih ada tenaga tuh ini belum pagi soalnya nah ya selamat menikmati baik awso adi cito ya oke pertanyaannya tadi bagi yang kalau belum mendengar di sana adalah bahwa kita ini kalau di dalam ceramah kan memang berhubungan dengan umat ya temanya kan harus yang sesuai dengan umat betul ceramah yang baik adalah ceramah yang bisa diterima oleh pendengarnya karena komunikasi dasar komunikasi itu adalah kita mengkomunikasikan sesuatu agar yang mendengar bisa memahami tadi yang beberapa yang lepas jubah saya sampaikan adalah karena yang diceramahi itu adalah dokter-dokter mahasiswa-mahasiswa para cendekiawan kadang dia itu lalu mikir apa yang cocok ini untuk mereka nah ini seperti yang disampaikan Abu Suad di situ tadi yaitu bahwa saya harus ceramah apa sebetulnya kembali pada pokok-pokok dharma ini kalau Anda punya buku dharma wibaga sangat-sangat baik itu ceramahnya dari situ contohnya saja yang Anda ubah sesuai dengan pendengarnya kalau Anda menonton seramah saya youtube pernah nonton pernah kalau nanti Anda telusuri itu nanti baliknya ke dharma wibaga tidak tidak lari dari mana-mana cuman memang saya karena kemampuannya terbatas saya tidak bisa bahasa palingnya tetapi saya menggunakan bahasa indonesianya itu intinya itu di mana di mana saja baik itu kepada umat baik kepada yang non-Buddhis selalu baliknya ke dharma wibaga sudah tidak akan salah itu jadi misalnya kalau sekarang apa yang ini anak-anak yang akan keluar negeri tolong bante dikasih pembekalan karena nanti mereka jauh dari orang tua oke pembekalan anak-anak sebentar lagi kalian akan berangkat ke luar negeri sekolah di luar negeri dan berpisah dengan orang tua Anda biasanya Anda di rumah akan diperhatikan orang tua pergi terlalu malam pulang domelin terlambat makan domelin dan lain sebagainya tapi sekarang kalian di luar sudah tidak ada yang ngomelin tidak ada yang ngawasin tapi jangan senang-senang karena Anda merasa tidak diawasin ingat bahwa Anda itu berhubungan dengan orang tua misalnya misalnya kalau di kelas dia menjadi anak pandai maka anak ini akan dikatakan anaknya siapa ya kok pandai anaknya bapak itu tapi kalau di kelas anaknya tidak pandai itu ya ditanya juga anaknya siapa tuh diajari tidak ngerti anaknya si oh pantas pantas anaknya nah kita kasih contoh itu dulu sekarang apa yang kalian lakukan itu berpengaruh dengan orang tua kalian sama dengan kita kita ini juga punya orang tua siapa siapa kita orang tuanya upah jaya upah jaya orang tuanya upah jaya siapa upah jaya berikutnya upah jaya berikutnya dan endingnya kan sang buddha jadi apa yang kita lakukan kita ucapkan kita pikirkan itu kalau baik mengagumkan sang buddha tapi kalau kita ucapkan kita lakukan kita pikirkan yang buruk kita juga menjatuhkan nama baik sang buddha makanya kita kemudian jaga jangan sampai saya melakukan itu nah kita itu pesankan juga kepada orang-orang yang keluar negeri itu apa yang kamu lakukan itu berpengaruh pada orang tuamu jangan memalukan leluhurmu kalau kita nunjuk ke kita sendiri jangan memalukan leluhur kita sendiri siapa leluhur kita upah jaya itu kita kalau manggil upah jayanya upah jaya itu apa bantidha madiro kita manggilnya apa upah jayanya upah jaya ada enggak tidak ada ya tapi di masyarakat di tradisi ada ada oh ya sekatakanlah itu kakek upah jaya gitu ya kalau upah jaya kan ayah ini kakek upah jaya nanti leluhur upah jaya dan sebagainya apa yang kita lakukan dengan jubah kita ini bisa memalukan mereka tapi apa yang kita lakukan dengan jubah ini bisa membanggakan mereka sehingga upah jaya itu enggak nyiscil kenapa dulu saya nabiskan kamu ya ngotor-ngotor nama baik saya kita jadi malu tapi kalau upah jaya kamu ini memang luar biasa membuat saya ini bangga menjadi upah jayamu anda semua punya upah jaya saya juga punya sudahkah kita membanggakan upah jaya kita atau kita memalukan upah jaya kita belum nanti urusan acarya dan lain-lain nah itu kita jelaskan kepada mahasiswa atau siapapun yang mau keluar negeri kan dasarnya cuma malu pada perbuatan kita sendiri kemudian kita ngomong lagi di atas rasa malu itu sebetulnya yang penting adalah takut akan akibat perbuatanmu kamu males-malesan di luar negeri kemudian boros-boros main judi karena kamu punya duit yang banyak karena dikirimi orang tuamu dan lain-lain kamu harus takut akan akibatnya kenapa karena akibatnya dirimu sendiri kuliahmu jadi tidak selesai nama buruk mencol di dirimu itu kan tetap hiri otak apa jadi kita menjelaskannya kepada mahasiswa yang mau keluar negeri ya hiri otak apa pokoknya dama wibagai itu dibaca baik-baik kelompok dua sampai yang banyak tapi kalau yang banyak sampai 36 tidak usah nanti menjelaskan dia sudah ngantuk-ngantuk kapan bantai selesainya ini tidak rampung-rampung sampai 4 atau 6 atau 7 itu itu sudah basisnya itu contohnya yang anda buat kalau anda melihat ataupun memperhatikan ceramah saya ceramah saya itu bukan stand-up komedi humor yang saya gunakan itu adalah contohnya bukan dharmanya jadi dharmanya saya serius tapi begitu contoh nah ini kalau contoh ini saya buat yang unik-unik supaya orang ingat contohnya dia langsung ingat dharmanya tapi saya tidak bermain-main dengan dharma itu jadi bekal ceramahnya anda adalah dharmawibhaga itu kalau saya yang saya pegang itu kadang-kadang kamus buddha dhama itu yang penting yang susunan pandit kakarudin itu ya bagus betulnya disitu-situ saja cuma cara masaknya cara gorengnya itu yang yang penting ini kan samanera titakwirio ini kan sudah sejak lama sekali kan dengar ceramah saya bermacam-macam ya kan dari beliau masih remaja dan lain sebagainya sampai hari ini nanti kan bisa diketahui apa yang saya ceramahkan itu kalau diurut baliknya ke dharmawibhaga itu jadi tidak lari kemana-mana itu yang saya bulan baleni bulan balik ya ke situ bulan balik ya ke situ tapi contohnya yang berbeda tidak kadang-kadang orang malah nunggu contohnya itu karena merasa eh ada contoh baru ya begitu awusoh adisitu sekalian saya ngapalin dikit walaupun kalau bulan depan saya lupa minta maaf ya ada lagi yang lain silahkan saya sih sudah kenal ini awusoh titakwirio kenal sejak remaja yang satu itu ego yang saya tadi namanya lupa saya kenal sejak saya masih umur 20 ya karena saya jadi sama nera itu umur 25 saya sudah berkiprah dengan beliau sejak saya masih kuliah umur 20 siapa bikinannya namanya Tanah Siri ya Tanah Siri jadi umur 20 saya kenal dia kita membentuk organisasi di Jogja namanya Buddha Dharma Study Group karena kita melihat kok ada Terawada ada Mahayana ada Budayana ada Maitreya ada Tantrayana ya sudah lah kita gabung menjadi Buddha Dharma Study Group dan menyenangkan sekali itu salah satu rekan kita eh rekan saya tapi sekarang menjadi rekan kita silahkan teman teman pen Baik, ini kasus memang sering terjadi Menti senior ditegur langsung emosi Jangan kata sudah senior, junior saja emosi Nah, sebetulnya cara berkomunikasi itu di dalam Dharma sudah diajarkan Sang Buddha Jadi, Sang Buddha itu kalau kita melihat cara beliau menjelaskan Dharma Itu lebih sering menggunakan pertanyaan Oh, para biku Hidup ini berubah atau tidak berubah Semua kan bikunya Hidup berubah Ada itu ya Penjelasan itu kan ada Hidup ini berubah atau tidak berubah Berubah Nah, kalau berubah ini duka atau tidak duka Duka bante Nah, kalau sudah duka dan berubah Terus Atta atau anata Anata bante Itu adalah cara penjelasan Yaitu membuat pertanyaan Bukan pernyataan Kalau Anda kepada siapapun bukan hanya kepada senior Kepada junior pun Kepada karyawan wihara sekalipun Kepada umat sekalipun Anda mengatakan Misalnya kepada junior Eh, bawa ini Kasurnya ke belakang Asana, bawa ke belakang Ya lah Ya, kasar man Ya lah Kenapa? Karena saya Membuat kalimat Perintah Pernyataan Coba Kalau saya membuat pertanyaan Bisa gak ya Asana ini dibantu dibawa ke belakang Bisa gak ya Asana ini dibantu dibawa ke belakang Oh bisa, bisa Bante Gwampang Pertanyaan itu Kan berubah sedikit Pola kita Mindahkan nih Sana ke sana Bisa gak Bantu saya untuk Mindahkan ini Ke belakang Sangat sederhana Nah sekarang Bante yang keliru Atau orang tua Umat juga ada yang keliru Kita juga ngomong Bante Kira-kira Apa bisa Bante kalau ceramah itu Jangan terlalu Apa Jangan terlalu serius Misalnya Gak bisa Sayang Serius Bante Apa Bante pernah merenungkan Kadang-kadang Orang kalau relax Ketawa Itu sebetulnya Bisa loh Membuat lebih jelas Apa yang Bante Sampaikan Tapi kalau Bante serius Mereka ya serius Akhirnya kadang-kadang jadi Nutup kuping Kira-kira Kira-kira Bisa gak Bante Kayaknya sulit ya Biasa serius Bagaimana Bante Kalau dicoba dulu Nanti Puja bakti depan ini Bante boleh Nyoba Kira-kira Bante Berkenan gak Nyoba Gak usah terlalu serius Bante Ya Senyum sedikit Gak usah Membuat humor itu Tidak mudah memang Kadang-kadang Membuat humor itu Ada yang garing loh Belum membuat humor Dia ketawa duluan Jadi saudara-saudara Ini yang saya mau ceritakan Lucu banget ini Orang malah Ngopo Kan lucu itu berbagi Bukan dia ingat sendiri Terus Dia yang ketawa sendiri Karena begitu nanti Semua sudah ketawa Terus dia ngomong Alah gitu aja lucu Dasar seleranya rendah Malah kena Jadi Kita ngomong Bante Memang lucu itu Tidak mudah Bante ya Cari humor itu Tidak mudah Tetapi senyum aja lah Kadang Bante ya lihat Gini senyum Apa kira-kira Bisa dicoba Bante Misalnya Nanti Hari kebaktian depan ini Terus kita membuat Pertanyaan Itu sebetulnya Kalau dalam Management Modern Namanya Leading by questions Bagaimana kita Memimpin seseorang Tanpa dirasa Dia ngikut kita Dan ini Sang Buddha sudah pakai Dan ini sering sekali Dalam suta-sutanya Tanya 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 Dan Sebetulnya Kalau kita baca Yang ditanyakan Ini kan sudah bisa Dijawab sendiri Tapi kenapa Ditanyakan Supaya kita Menganggap Orang yang diajak Ngomong itu Adalah manusia Bukan mesin Kalau saya mengatakan Asana ini Pindahkan ke belakang Itu seperti kita Ngetik Program Kalau dipencet ini Keluarnya warna hijau Kalau dipencet ini Keluarnya warna merah Itu diperintah Itu bukan manusia Tapi kalau Bisa Saya dibantu Untuk Mengangkat ini Ke belakang Itu kita Menganggap dia Sebagai manusia Dan itu Kepada siapapun Karyawan juga gitu Kita ngomong Ini belum disapu ya Sini Masih ada Binatang-binatang Wenae bante ngomong Nyapu segini Punggung sudah sakit Ya pantas Masih ada satu dua Langsung kita dapat Perdebatan Atau dia keluar Belot Kita ngomong Tadi sudah disapu ya Nah ini pertanyaan Tadi sudah disapu disini Sudah Loh Daerah sini sudah kesapu Belum Sudah loh Bante Daerah sini sudah kesapu Kenapa ya Kok masih ada Binatangnya Kenapa ya Kita tanya lagi Oh mungkin ini tadi Jendela dibuka Bante Bukan segampang Bante Enggambil Oh enak Belum disapu ya ini Sapu sendiri Repot Itu sama karyawan saja Kita pakai bertanya Makanya nanti Anda juga Menyampaikan kepada Beberapa umat Ketika Anda Masih Jadi umat Sering-seringlah Ikut organisasi Organisasi biara Itu paling bagus Untuk Latihan ya Karena Anda ya Sudah biasa ya Kenapa Tidak hubungan Bayaran Tapi bisa Nyuruh orang Itu butuh seni Panitia Wesak Kan enggak ada Biayanya tuh Enggak digaji Pengurusnya Tapi kita Kamu seksi Dekorasi ya Besok begini Begini Mengelola Omongan Waktu menjadi Pimpinan Organisasi Biara itu Enggak gampang Kamu siapkan Dekor Orang tua saja Saya saja Enggak pernah merintah Seperti itu Kasarnya Bisa minta tolong Besok waktu dekor Desainnya disampaikan Ke saya dulu Untuk mungkin Ada kesepakatan Ada koreksi Bisa minta tolong Kan pertanyaan itu Dan seterusnya Jadi Anda mengkritik senior Bisa Tetapi Dengan kata Tanya Bantin Tidak salah Dulu Sejaknya ada Biku kidal Biku kidal Di sini ada Biku yang kidal Anda semua Menggunakan Tangan kanan ya Ada yang pakai Tangan kiri Kidal itu kan Tangan kiri Ada biku kidal Pakai angsa Kebalik Waduh Jadi angsanya yang dibuka Yang sini ya Namanya kidal Dia gitu Itu real Kemudian Yang mengingatkan itu Menyampaikan Bante Masang angsanya Enggak salah Bante Karena ini junior banget Masang angsanya Enggak salah Kayaknya kan Yang dibuka kan Yang kanan Bante Mocok saya Maaf Maaf Sederhana Tapi itu efeknya besar Belum lagi menggunakan Tiga kata yang Luar biasa itu Tolong Maaf Terima kasih Maaf ya Bisa ditolong Asana ini Dibawakan ke sana Terima kasih Satu perintah Tiga kalimat ajaib Digunakan Kalau Anda bisa gunakan itu Semua akan nurut sama Anda Ya itu Sederhana sekali Tapi ini sudah jam sembilan Lebih Bagaimana Cukup Sungkan itu karena Anda Belum tahu caranya Tapi kalau Anda Sudah tahu caranya Anda tidak akan pusing Dengan mereka Sebetulnya di zaman Sambudha kan umat aja Bisa mengingatkan Biku Karena kita ini kan Kalian namita Kalau Anda Tidak mengingatkan Mereka yang salah Anda akan Menjerumuskan Dia Sebetulnya Lah kan Saudara kita Terjerumus Kakak kita terjerumus Kan tidak boleh Kan Kita kan punya keluarga Punya kakak misalnya Kemudian kakaknya ini Mau berbuat jahat Apa kita Baikan aja Tidak apa-apa lah Kan saya sudah Melepaskan Keduniawian Saya sudah meninggalkan Keluarga Kakak saya Biar aja lah Terjelungup sendiri Wih Ya jangan dong Nah kita Cuma caranya Maka cara ini Adalah membuat pertanyaan Dan Anda Jangan takut Karena dengan Pertanyaan itu Anda tidak akan Menyinggung Apapun juga Merintah itu Yang menyinggung Walaupun Jangan membawa Ya Dan Cungkan itu Karena kurang Akrab Sebetulnya Sebenarnya ya Memang senioritas itu Penting Tetapi saya Menurut pandangan saya Mungkin bisa salah Bagi yang lain Senioritas itu Pentingnya itu Waktu upacara Jadi misalnya Duduk Ada acara Mungkin Upacara Apa Katina Kayak apa Itu ada senioritas itu Penting Itu ada si A Si B Si C Ya urutan Wasanya jelas Tapi nanti Setelah di luar itu Kan Sebetulnya kita Saudara Kalianamita Teman Teman baik Kan kita Sebetulnya Tidak terlalu Perlu dengan senioritas itu Menurut pandangan saya Kalau kita Terjaim Jaga terus Ya Selanjutnya kan Generasi ini kan Pasti akan turun Ke generasi selanjutnya Kalau Kemudian Saling menjaga Saling menjaga Nanti yang berikutnya Saling menjaga Lama-lama Pengetahuan di dalam Sangga ini Berkurang Itu sama dengan Jurus silat Jurus silat Yang diajarkan Dikurangi satu Yaitu Jurus yang paling hebat Jadi gurunya Punya jurus seribu Tapi dia Ngajarkan kepada Muridnya 991 Karena takut Muridnya Berontak Karena kalau Berontak Dia masih punya Jurus simpanan Satu Untuk Nuduk Muridnya yang Berontak Muridnya Menganggap 999 Guru saya Nyembunyikan Satu Saya dituduhi Terus Kalah terus Kalau gitu Murid saya Saya ajari 998 Saya Nyimpen Satu Lama-lama Berkurang 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 Lama-lama Tinggal Dua Saya Harus Nyimpen Satu Jadi yang terakhir Ngajari Satu Jurus Apa Bela diri Yang satu Jurus Lari Jadi Dia Bisa Lari Terus Karena Kalau Macem-macem Saya Bisa Nuduk Jurus Kedua Sama Dengan Kita Di dalam Kebikuan Saya Mengambil Jarak Nanti Akan Ditiru Oleh Generasi Selanjutnya Jadi Pengetahuan Saya Ini Menjadi Milik Saya Saja Tidak Bisa Diturunkan Karena Tidak Dibuka Kesempatan Saya Tidak Mungkin Duduk Di Sini Tanpa Anda Di Situ Langsung Saya Pegang Sudara Sudara Hidupkan Lampunya Semua Ini Kosong Supaya Bisa Mengeluarkan Isi Otak Saya Tidak Mungkin Justru Karena Anda Membuka Diri Saya Punya Kesempatan Menuangkan Apa Yang Saya Miliki Apapun Yang Anda Tanyakan Coba Saya Keluarkan Semua Nah Kemudian Kalau Saya Jaga Jarak Akhirnya Milik Saya Nanti Generasi Berikutnya Yang Duduk Disini Dia Tidak Mendapat Apa Yang Saya Pernah Miliki Akhirnya Dia Punya Sendiri Lama-lama Jurusnya Makin Berkurang Dan Dan Ending Ending Generasi Sanggah Terawada Yang Berikutnya Yang Duduk Disini Adalah Saudara Saudara Belajar Damai Itu Yang Paling Penting Adalah Duduk Diem Marilah Kita Duduk Diem Bareng Bareng Apa Yang Dikerjakan Tidak Ada Pokoknya Duduk Diem Karena Guru Saya Tidak Ngajari Apa Apa Habis Makanya Jadilah Kita Saudara Yang Baik Kalian Namita Yang Baik Juga Jadi Teman Yang Baik Sehingga Saling Mengingatkan Kalau Hari Ini Diingatkan Marah Berarti Belum Cocok Atau Anda Bukan Orang Yang Cocok Untuk Mengingatkan Anda Perlu Orang Lain Untuk Mengingat Karena Bagaimanapun Ikatan Karma Itu Ada Kalau Anda Cocok Dengan Si A Itu Karena Ada Karma Lampau Juga Yang Mengikap Nah Anda Cari Dekatnya Sama Siapa Lewat Itu Anda Ingatkan Saya Kira Demikian Silahkan Usul Wirasilo Apa Yang Mau Dilanjutkan Berikutnya Meditasi Sampai Pagi Atau Gimana Sampai Jam Berapa Dulu Maksudnya Dibatasi Harus Ada Batasnya Sampai Jam Berapa Dulu Kalau Diperpanjang Seandainya Ada Pertanyaan Sampai Jam Berapa Kalau Tidak Diperpanjang Sampai Sekarang Oke Ada 15 Menit Lagi Bagi Yang Mau Bertanya Silahkan Ada Dua Pernanya Di Sana Perlu Dikasih Yang Untuk Pack Up Atau Biar Langsung Teriak Langsung Teriak Oke Silahkan Teriak Dulu Silahkan Tanah Tanah Diri Eh Tanah Siri Oke Tanah Tanah Pertanyaan M месте Bate Onu Vit Space Kasus ini memang sering terjadi di masyarakat Karena kadang kita juga yang agak punya pengertian keliru tentang masing-masing kan bahwa karmanya sendiri Padahal kalau tadi sudah kita contohkan, Sang Buddha pun memberikan warisan Dharma kepada Rahula Jadi beliau tidak membiarkan, ya sudah lah Rahula mau ikut apa saja lah terserah Tapi kan justru jadi samanera bahkan jadi bigu dan seterusnya Nah itu yang kita tekankan dulu kepada orang tua, pendidikan kepada orang tua Orang tua yang dimasukkan di sini biasanya adalah generasi-generasi yang agak awal seperti itu Tapi kalau orang tua yang generasi yang zaman sekarang yang sudah sering kewihara sudah agak beda Karena mereka sudah menyadari bahwa Dharma ini indah, Dharma ini bermanfaat, Dharma ini memberikan kebahagiaan dan dia ingin berbagi kebahagiaan kepada anak-anaknya Bagi yang sudah agak senior, kita katakan begini Kita itu dulu waktu sebagai orang tua kan merasa nasi itu enak Waktu anak itu pertama belum mengenal nasi Kita mengatakan nasi itu enak Maka kita menggantikan makanan lembutnya anak itu dengan nasi Tapi anaknya kan masih nolak Tapi sebagai orang tua apa? Dibiasakan Nolak Dibiarkan dulu sampai lapar Nanti begitu lapar Ini adanya nasi Mau, mau Ya enggak apa-apa, enggak usah makan Karena begitu lapar Nasi Dengan cara seperti itu Anak kemudian akan menjadi Buddhis Tetapi kalau anak itu bukan Buddhisudahan Minimal dia tidak memandang agama Buddha itu sesat Minimal dia melihat agama Buddha itu juga merupakan satu alternatif yang orang tuanya cocok Jadi begini Kalau ini agak butuh pengayaan sedikit Anak itu Misalnya kalau bisa dipertemukan kita pertemui Kita sampaikan bahwa pada prinsipnya Sebetulnya agama adalah kecocokan Kamu cocok itu ya silahkan Bapak mamamu cocok itu sebetulnya ya abaikan saja Prinsipnya seperti itu Tapi Kalau tetap enggak bisa Maka kita kasih tahu ke orang tuanya Hati-hati saja Walaupun anak sudah Tidak Buddhis Kamu hati-hati Jangan gampang terpengaruh Bagaimana supaya tidak gampang terpengaruh Kamu lebih banyak bergaul dengan Teman-teman di wihara Sama dengan kita sekarang ini Bergaul teman sesama ini Membuat kita ini lebih kuat Sebagai biku Karena kita merasa Teman kita banyak Kalau lebih jelas lagi Teman senasib kita banyak Jadi Banyak ya teman senasibnya Kita lebih semangat Demikian pula orang tua itu Kita ngomong Coba kamu lebih sering ke wihara Aduh Bantai saya ke wihara ini agak susah Ikut program Zoom Jadi kalau ada Zoom meeting Apa-apa ini golongan tua-tua ini Kamu ikut Nih saya kasih Ada di sharing WA-nya Nanti pertemuan hari ini Jam segini Yang orang-orang tua generasi ini Coba ya dia itu Ada penguatan Tapi kalau dibiarkan saja Kadang kita hanya ngomong sekali Atau kasih buku Orang tua kadang mau baca susah Jadi kasih pengertian Kasih contoh Dan lain-lain Itu Itu Sangat Sangat bersifat Spesial Tiap keluarga berbeda-beda Cuman prinsipnya adalah Kita harus terus mendorong Sampai kalau memang merasa Memang mereka harus berpisah Agamanya tidak sama Orang tua dengan anak Kita tetap pegang yang orang tuanya Anaknya hanya kita Kasih nasihat Bahwa Masing-masing punya Cara untuk mencapai Kebahagiaannya sendiri Ya Seperti itu ya Sebelahnya Namanya siapa ya Oh iya Pak Iya-iya Oke Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Ya Sebetulnya Apa yang ditanyakan sama Nera ini adalah Versi umat Dari yang ditanyakan Awusul Titakwirio Tadi yang versi Biku Sebetulnya Bukan rasa takut tadi Tapi adalah segan Merasa jauh sekali bedanya Sebetulnya kita yang turun Mereka disuruh naik Tidak bisa Kita yang turun Misalnya Turunnya jangan kebanggetan Halo bro Apa kabar bro Itu bukan bahasa pertapa Gimana pak Selamat pagi pak Jadi kita Kita yang turun Menyapa mereka duluan Kadang kan kita Yang harusnya Anjali kan kamu Ayo Anjali Selamat pagi Bantik Nah Cocok Kenapa enggak kita yang menyapa dulu Selamat pagi pak Ada yang bisa dibantu pak Apa pak Kadang-kadang kita bisa kerjasama Sama mereka Dan lain sebagainya Itu menjadi pendekatan yang baik Mereka menganggap kita tinggi Mereka menganggap kita jauh Karena kita yang menarik diri dari situ Kita menggunakan jubah ini Separuh dibuka Separuh dijubai Saya membaca ini sebagai satu lambang Masalah tradisinya gimana Ini bukan bahasan saya Tapi saya membaca ini sebagai satu lambang Bahwa Yang dijubai ini Ini adalah tugas kita Saya sebagai pertapa Saya harus selalu sadar Posisi saya Itu Itu mungkin Bisa dihubungkan Di asosiasikan dengan Perenungan Sebagai pertapa itu Bahwa aku sudah berbeda Dan lain sebagainya itu Di sini Tetapi di sini adalah saya Kelihatan kulitnya Yang kalau dicubit sakit Berarti ini saya adalah sebagai manusia Saya sama dengan mereka-mereka itu Saya sama dengan mereka-mereka Pengurus-mengurus Ya ada itu Kalau saya hanya berbekal ini saja Saya menjadi orang sombong Kamu tidak level sama saya Kan disebutkan Di dalam Dharma Bahwa Kita itu punya sila yang lebih banyak Wah kita ini lebih luar biasa Dibandingkan mereka Mereka ini tidak akan kuatlah Jadi kita Kamu jangan protes sama Biko Kamu kalau protes sama Biko Jalani sendiri coba Tidak kuat kamu Lihat kamu dua minggu saja Belum tentu kuat Kita terlalu bangga dengan ini Lupa Bahwa ini juga daging Nah kalau begitu Kita juga berbicara tentang kedagingan Saya sama dengan mereka Saya sama-sama manusia Kenapa saya juga tidak bisa bantu Sama mereka Misalnya Angkat berat ya Pak Mejanya Eh Pak Tak bantu Jangan bantu Kan tadi Bante Bante Subakan juga menyampaikan Kita nyapu saja diminta Tidak boleh nyapu Ini kan tempatnya luas Ngapain kamu rebutan sapu Di bawah ada sapu lagi Ayo kita sambu sama-sama Akhirnya dia menjadi dekat Jadi kita yang menurun Dan mengharap mereka yang menaik Tidak bisa Itu betul-betul harus komunikasi Nah sekarang Anda duduk Duduk misalnya di desa Ya duduk ngeriung saja Silanya lebih tinggi ya harus Pakai Pantal Anda menjadi Jubah kuning itu Siapa yang suruh Kenapa Anda jadi pengen Dihormati Kita kan tidak ngomong Tentang Dharma Kita akan bahas Kita akan bahas Ini Nanti minggu depan Waisa ini mau bagaimana ya Ya ayo Ayo harus duduk bareng-bareng Nah tapi kalau membahas Dhamal Kita ada aturannya Kita harus duduk Lebih tinggi Minimal satu lembar Tapi kalau Anda Misalnya bawa asana sendiri Ya tidak apa-apalah Digelar Bante Pakai Kain Nyuci jubah Diterjainnya banyak Kalau nyuci kain Kan sedikit Jadi saya pakai Pakai alasan-alasan Yang gitu aja Karena saya silanya Lebih tinggi dong Orang akan mengatakan Yang jadi biku Yang jadi sama nera Yang jadi pertabat Itu kan maumu Kenapa kamu menuntut Orang lain harus Menghormati kamu Anjali Kalau ketemu Namaskara Namaskara Biarlah mereka melihat Orang lain Nanti akhirnya Kenapa ya Kalau ketemu kok Namaskara Nah itu Itu tradisinya begitu Tidihnya namaskara sendiri Jadi kita Membumi aja Ya Itu pandangan saya Nanti kalau Anda Tidihnya tidak cocok Yang lain Boleh disampaikan Ini Ini daging Ini ingat baik-baik Saya ini masih manusia Manusia yang masih Perlu Bersosialisasi Selain sebagai individu Saya juga Bersosialisasi Makanya Saya sebagai biku Saya juga perlu Bersosialisasi Sebagai biku Yaitu misalnya bersama-sama Bersama-sama begini Tapi juga saya perlu Menjadi individu Saya meditasi Me time Dan lain sebagainya Ini kalau dibuka Separu Kalau dikerukupi semua apa Ya mau jalan keluar kota Sudah 9.30 Cukup ya Baik Para wujo yang berbahagia Saya suenang sekali Bahasa Jawa Timur itu Yang dipanjangkan Yang depan Bagi Anda yang dari Jawa Tengah Kalau Anda tidak menyadari Kalau menekankan Yang dipanjangkan Yang belakang Kalau Jawa Timur Yang depan Saya suenang sekali Nah itu yang depan Yang panjang Kalau Jawa Tengah Saya suenang sekali Ya dong Suenang sekali Nah itu Yang panjang Yang belakang Suenang sekali Kita bisa berkumpul Di sini Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Pada kesempatan ini Bisa memberikan manfaat Walaupun ngomong Ngaco-ngaco Mudah-mudahan Bisa menjadi bekal Untuk nanti Di dalam pembinaan Anda di masyarakat Dan juga menjadi bekal Untuk Anda menjaga Kehidupan Kebikuannya Supaya lebih Tahan lama Untuk waktu yang Tak terhingga Di kehidupan ini Karena tak terhingga Di kehidupan-kehidupan selanjutnya Kan berarti Tidak pernah mencapai Kesucian Cuma jadi biku Terus lamanya Ya Saya kira demikian Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih atas kesempatannya Kepada Panitia Saya kembalikan Pantai Wirasilo Semoga berbahagia Terima kasih Terima kasih atas kesempatan Terima kasih atas kesempatan Terima kasih atas kesempatan Terima kasih atas kesempatan Terima kasih.